Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman semua Perkenalkan, nama saya Riantia Eka Putri dengan NPM 2181-1001-7 dari Fakultas Psikologi Universitas Briaul Baiklah, disini saya akan memaparkan sedikit materi dari tugas pengantar psikologi dengan dosen penampu Bapak Dr. Fitri von Esli Berbicara tentang psikologi, apa sih psikologi itu? Ya, psikologi berasal dari bahasa Yunani yaitu psikei yang artinya jiwa dan logos yang artinya ilmu pengetahuan Jadi, secara etimologi atau menurut arti kata Psikologi artinya ilmu yang mempelajari tentang jiwa Baik mengenai macam-macam gejalanya, prosesnya, maupun latar belakangnya Nah, itu dia pengetahuan psikologi Di sini saya akan menjelaskan tentang materi Psikologi Sosial Psikologi Sosial secara umum merupakan suatu ilmu pengetahuan baru dan merupakan cabang dari ilmu pengetahuan psikologi pada dunia Ilmu tersebut menguraikan tentang kegiatan-kegiatan manusia dalam hubungannya dengan situasi-situasi sosial Seperti situasi kelompok, situasi masa, dan sebagainya Termasuk di dalamnya interaksi antar orang dan hasil kebudayaannya Sedangkan definisi psikologi sosial menurut para ahli yaitu ada yang pertama dari Serif dan Migret tahun 1956 Dia mengatakan Psikologi Sosial adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang pengalaman dan tingkah laku individu manusia dalam hubungannya dengan situasi stimulus sosial atau kerangsangan sosial Stimulus sosial atau kerangsangan sosial yang dimaksud di sini bukan hanya orang-orang lain yang mengadakan interaksi sosial dengan si pelaku Melainkan dapat berupa benda-benda dan hal-hal lain yang bermilai sosial dan mempengaruhi perilaku orang secara sosial pula Misalnya, sebuah masjid walaupun hanya berupa bangunan biasa mempunyai nilai sosial tertentu sehingga orang selalu membuka sepatu atau sendalnya jika akan memasuknya Masjid tergolong stimulus sosial Yang kedua ada Critch, Crude, Field, dan Bellage Hay tahun 1968 Ia mengatakan Psikologi Sosial adalah ilmu tentang peristiwa perilaku hubungan interpersonal atau antar pribadi Dalam definisi ini tidak terlalu dipentingkan memuatan masa lalu atau dalam bentuk nilai-nilai dan sebagainya Dalam suatu situasi sosial dan juga tidak dipentingkan bagaimana pengaruhnya interaksi masa kini tersebut untuk masa depan yang akan datang Inti dari definisi ini adalah untuk menerangkan dan untuk mengerti suatu hubungan interpersonal Yang ketiga ada dari Watson tahun 1996 Yang mengatakan Psikologi Sosial adalah ilmu tentang interaksi manusia Definisi ini merujuk ke interaksi sosial yang terjadi antar manusia pada saat tertentu saja Masa lalu atau masa lampau tidak termasuk dalam definisi ini Demikian pula hal-hal yang bersifat non-manusia Nah yang terakhir ada dari Baron dan Breiner tahun 2003 Ia mengatakan Psikologi Sosial adalah ilmu pengetahuan yang berusaha memahami asal-usul dan sebab-sebab terjadinya perilaku dan pemikiran individual dalam konteks situasi sosial Sejarah Psikologi Sosial Psikologi Sosial mulai berkembang setelah Perang Dunia Pertama Kejadian ini diikuti oleh meluasnya komunisme, depresi pada tahun 1930-an Munculnya Hitler, ketacauan di antara ras, nah juga Perang Dunia Kedua Yang merangsang semua cabang-cabang ilmu sosial Psikologi Sosial mulai berkembang setelah Perang Dunia Kedua Yaitu sekitar tahun 1930-an Masalah-masalah yang timbul sebagai akibat Perang Dunia Pertama inilah yang merangsang timbulnya ilmu-ilmu sosial Termasuk di dalamnya Psikologi Sosial Para ahli yang dapat dikategorikan sebagai tokoh dalam sejarah Psikologi Sosial Dan sering disebut sebagai Bapak Psikologi Sosial Adalah yang pertama Plato Yang kedua Aristoteles Yang ketiga Phobes Yang keempat adalah Lazarus Yang kelima Kompe Yang keenam Hegel Yang ketujuh Tarebe Dan yang kelapan E.A.R.E. Di dalam Psikologi Sosial terdapat objek dan metode Apa sih itu objek? Dalam Psikologi Sosial Objek Psikologi adalah manusia dan kegiatan-kegiatannya Sedangkan objek Psikologi Sosial adalah kegiatan-kegiatan sosial atau gejala-gejala sosial Manusia adalah mahluk yang tertinggi ciptaan Tuhan Dan hanya manusialah yang mempunyai risiko kecerigasan dan kemampuan Baik Psikologi maupun ilmu-ilmu sosial lainnya Berpendapat bahwa manusia itu dapat dipandang sebagai Satu, makhluk individu Dua, makhluk sosial Dan yang terakhir adalah makhluk berkegiatan Metode Psikologi Sosial Metode yang dipakai dalam Psikologi Sosial pada dasar yang sama dengan metode-metode Psikologi Metode tersebut terdiri dari yang pertama yaitu metode eksperimen Metode ini pertama kali dipakai oleh Will Holmwood Metode eksperimen ini dimaksudkan untuk menyelidiki suatu gejala dengan perhatian yang khusus Sehingga dapat memperoleh keterangan yang lebih mendalam tentang gejala tersebut Metode tes dalam penyelidikan Psikologi sebenarnya termasuk eksperimen ini Yang kedua ada metode Survei Metode ini biasanya digunakan untuk mengumpulkan keterangan mengenai kelompok tertentu yang ingin diselidiki Dalam pelaksanaan biasanya dengan menggunakan wawancara observasi atau angket sebagai alat untuk mengumpulkan keterangan-keterangannya Yang ketiga ada metode observasi Yaitu suatu cara untuk mengumpulkan keterangan-keterangan yang diinginkan dengan jalan mengadakan pengamatan secara langsung Menurut Colin, observasi diartikan Observasi merupakan suatu pendidikan yang dijalankan secara sistematis Dan dengan sengaja diadakan dengan menggunakan alat indera atau mata terhadap kejadian-kejadian yang langsung ditangkap pada waktu kejadian itu terjadi Ini berarti bahwa observasi tidak dapat digunakan terhadap kejadian-kejadian yang sudah awet Yang keempat, metode diagnostik psikis Metode ini digunakan untuk mengumpulkan keterangan-keterangan empiris mengenai objek-objek penelitian psikologi sosial Untuk memperoleh keterangan mengenai pendapat-pendapat orang Cukup dengan menggunakan daftar pertanyaan atau angket yang harus dijawab sejujur-jujurnya Yang terakhir yaitu metode sosiometri Metode ini ditemukan dan dikembangkan oleh Moreno dan dimaksudkan untuk meneliti intergroup relation Atau saling hubungan antara anggota kelompok di dalam suatu kelompok Teraksananya dengan menggunakan daftar pertanyaan yang berhubungan dengan relasi seseorang dan orang lain yang tergabung dalam suatu kelompok Misalnya, bagaimana ia menentukan kawan, bagaimana ia memilih teman Syarat-syarat apa yang digunakan untuk menentukan pemilihan teman Dari jawaban-jawaban itulah yang dapat dibuat sosiogram Yakini untuk menggambarkan bagaimana arah saling hubungan antara kelompok-kelompok itu Kedudukan psikologi sosial di antara ilmu lainnya Menurut Bonner, tahun 1954 Perkembangan psikologi sosial tidak terlepas dari pengaruh-pengaruh ilmu lain Sebagai ilmu tentang perilaku, psikologi sosial terkait dengan ilmu fal dan biologi Karena bagaimanapun juga perilaku ditentukan oleh struktur biologi manusia Psikologi sosial dan psikologi pada umumnya jelas berbeda dari ilmu-ilmu lain yang mempengaruhinya itu Psikologi adalah ilmu yang subjektif Biologi adalah ilmu yang objektif Psikologi disebut sebagai ilmu yang subjektif Karena mempelajari penginderaan atau sensasi dan persepsi manusia Sehingga manusia dianggap sebagai subjek atau pelaku, bukan objeknya Psikologi mempelajari nilai-nilai yang berkembang dari persepsi subjek Sementara biologi mempelajari fakta yang diperoleh dari penelitian terhadap jasad manusia Psikologi mempelajari perilaku secara molar atau pelaku penyesuaian diri secara menyeluruh Sementara biologi termasuk ilmu fal Mempelajari perilaku manusia secara molekuler Yaitu mempelajari molekul-molekul atau bagian-bagian dari perilaku berupa gerakan, refleks, proses-proses ketubuhan, dan sebagainya Menurut Bonner tahun 1993, psikologi sosial mempelajari perilaku individu yang bermakna dalam hubungan dengan lingkungan atau rangsangan sosialnya Sebaliknya, psikologi umum mempelajari apa saja terlepas dari makna sosialnya? Psikologi umum lebih banyak dilaksanakan di ruangan eksperimen atau laboratorium Dengan menggunakan metode eksperimen Menurut Trace dan Truthfield, mengatakan bahwa ilmu dapat menjadi pengetahuan terapan Tetapi ilmu itu sendiri tidak harus terkait dengan terapan Ilmu dapat berkembang terus terlepas dari terapannya Jika harus selalu terkait dengan terapannya, ilmu justru akan terhambat perkembangannya Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan dalam presentasi saya Terima kasih dan mohon maaf jika saya ada salah kata Jangan lupa di-like, di-comment, dan di-subscribe ya teman-teman Terima kasih, bye-bye Terima kasih, bye-bye